Komedian Kiwil dan Megi Wulandari, mantan istri keduanya kembali perang kata-kata. Publik dan netizen pun bertanya-tanya di antara mereka siapa yang berdusta. Benarkah Kiwil mewariskan aset berharga kepada para mantan istrinya atau hal itu hanya isu yang digelontorkan Kiwil untuk cari panggung seperti tudingan Megi? Lalu benarkah saat pertama kali bercerai dari Kiwil pada tahun 2011, Megi yang mengaku bekerja di sebuah PH punya penghasilan miliaran sehingga mampu membangun hunian mewah dan rumah kontrakan. Jika Rohimah, mantan istri Kiwil mengaku bisa membangun rumah dua lantai semi-permanen dari uang pemberian Kiwil, mengapa Megi terkesan ingin mengecilkan perjuangan Kiwil dalam menghidupi istri dan anak-anaknya? Benarkah saat Kiwil sakit parah, Megi rela membayarkan tunggakan asuransi kesehatan Kiwil agar mantan suaminya itu bisa berobat gratis. Sebagai istri, bagaimana Fenty Figianti membela Kiwil dari serangan Megi dan netizen yang maha kritis. Bersama saya, Dona Arsinta, kita akan mengulas api perseteruan Kiwil dan Megi Wulandari yang berkobar lagi yang membuat tidak nyaman orang-orang di sekitar mereka. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Nampaknya sudah berbahagia dengan istri keempatnya Fenty Figianti, namun Kiwil harus menghadapi drama panas dengan para mantan istrinya. Baru reda masalahnya dengan Rohimah, mantan istri pertamanya, Kiwil sudah disemprot Megi Wulandari, mantan istri keduanya. Megi meradang dan menuding Kiwil banyak menebar berita bohong yang merugikan nama baiknya. Karena suaminya sekarang adalah wakil rakyat yang disegani di Makassar, apakah Megi akan memperkarakan Kiwil yang notabene adalah ayah dari ketiga anaknya? Sering ribut dengan Megi saat berbagi suami, apakah Rohimah tersinggung disebut pernah menerima bantuan dari mantan madunya itu?